Pemirsa semangat perubahan terus digaungkan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Dalam kampanyenya di Garut dan Cianjur, Jawa Barat pada hari ini, Anies mengajak masyarakat untuk tidak takut berjuang demi perubahan hidup yang lebih baik. Kedatangan Anies di stadion Jaya Raga Garut disambut antusias oleh masa pendukungnya. Dalam orasinya, Anies kembali menggaungkan semangat perubahan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan. Anies bertekad membentuk daerah otonomi baru di Kabupaten Garut agar pelayanan pemerintah lebih merata dan dekat dengan rakyat, sekaligus mempermudah percepatan pembangunan. Anies juga menyatakan bahwa optimis memenangkan suara di Jawa Barat melihat tingginya antusiasme masyarakat. Di Jawa Barat ini ada beberapa kabupaten yang secara ukuran itu sangat luas, sementara kapasitas fiskal dan kapasitas birokrasinya tidak setara, sehingga rakyat yang tinggal jauh dari ibu kota kabupaten tidak bisa mendapatkan pelayanan yang sama. Kualitas pendidikannya beda, pelayanan kesehatannya beda, infrastrukturnya beda, semata-mata karena beban yang ditanggung oleh kabupaten itu sangat besar. Jadi Kabupaten Garut itu salah satunya. Seperti juga Kabupaten Bogor itu juga sangat besar sekali. Jadi aspirasi tentang daerah otonom baru itu kami tidak melihat sebagai aspirasi politis, tapi sebagai aspirasi yang teknokratis. Untuk bisa melayani demikian, harus ada administrasi yang lebih kecil. Di Jianjur, Jawa Barat, dalam kampanyenya, Anies juga langsung menyapa puluhan ribu masyarakat Jianjur yang tumpah ruah mengenuhi lapangan perawatasari. Di hadapan pengunjungnya atau pendukungnya, Anies terus mengingatkan warga agar datang ke TPS pada 14 Februari 2024 untuk menyalurkan hak pilihnya dan memilih pasangan Anies Baswedan dan Jawa Muhammad Iskandar jika ingin perubahan di berbagai sektor. Anies berharap agar masyarakat tidak salah memilih pasangan calon presiden. Dan usaha menyapa masyarakat, Anies langsung melakukan simulasi pencobosan bersama ketua Bipu Partai Naftun Jabar, Saan Mustofar. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.